Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi bersama kami Alila Channel Dan salam hormat dari kami Alila Channel Terima kasih Sudah beberapa hari ini Ya khususnya tahun 2021 ini banyak hal yang terjadi pada channel kita Ada juga yang sudah dimonetisasi kemudian didismonetisasi Kenapa channel kita didismonetisasi Karena ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Channel kita didismonetisasi yang pertama Channel kita itu melanggar kebijakan Atau melanggar pedoman komunitas Youtube Sehingga channel kita didismonetisasi Maksudnya channel kita didismonetisasi Kemudian yang kedua Re-uploader Konten berulang Konten berulang ini Bisa terjadi kita didismonetisasi juga Kenapa demikian? Karena kita mengupload tanpa mengedit sedikit pun juga Maka dari itu saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa Sebelum kita Mengupload sebuah video Maka kita harus mengecek kembali Yang pertama judulnya Videonya Ya kontennya Kemudian Tubenailnya Tubenail juga harus kita Perhatikan lagi Tidak boleh sama Seperti itu teman-teman Oke kita masuk ke Google Chrome Kemudian kita masuk langsung ke video Apa Youtube kita Di sebelah kanan atas ada Titik tiga kita klik Dan kita pilih Situs desktop Setelah masuk ke tampilan seperti ini Kita klik lagi di sebelah kanan Di logo channel kita Kita klik Setelah itu kita klik channel Anda Oh sorry saya salah klik Kita klik Channel Anda Oke Setelah tampilan ya Kita dibawa ke Sini Kemudian kita pilih Sesuaikan channel Atau kelola video Ini dua-dua yang warna biru ini Sama ya Bisa kita klik Salah satunya Kita klik aja Sesuaikan channel Kita dibawa ke tampilan seperti ini Setelah Sudah seperti ini Kita Lihat di Logo monetisasi ya Yang ada logo dollar S Kita klik Ini adalah channel saya yang Kena teguran ya Atau di Dis monetisasi Channel Anda Tidak lagi memenuhi syarat Untuk monetisasi Setelah meninjau channel Anda Kami mendapatkan bahwa Channel tersebut tidak Mematuhi pedoman komunitas Atau kebijakan monetisasi Youtube Apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya Tinjau masukan kami Tim kami Ya tim peninjau kami Mendapati bahwa channel Anda Berisi hal berikut Nah kita klik seperti ini Kita baca Yang boleh Dilakukan adalah Yang pertama Revisi yang ditambahkan Bumbu Humor dan analisis Pada konten yang bukan Karya asli Anda Jadi Konten orang lain Tapi kita harus mengedit Sebagus mungkin Jadi tidak Tidak Bulat-bulat Konten orang ya Tapi kita harus mengedit kembali Ya mengedit lagi Potong-potong Atau seperti apa Yang penting Tidak sama Seperti konten orang lain Atau video orang lain Kemudian yang kedua Klip dari Konten orang lain Sebagian dari Ulasan kritis Jadi Konten yang Orang lain Kemudian kita upload Kembali ke Youtube Atau ke channel kita Itu juga tidak boleh Yang ketiga Ada kan suatu film Yang dialog Atau Voice Telah Anda ubah Maksudnya Back sound Atau suara kita Yang kita ubah Misalnya kita pakai Back sound Orang lain Yang Memang Kena hak cipta Kita harus merubah Menggantikan Di Youtube Kemudian pemutaran ulang Turnamen olahraga Yang berisi Penjelasan Anda Seputar tindakan Jadi seperti Yang keempat ini Jadi misalnya kita Mengupload video Olahraga Kita harus Menyampaikan juga Dengan suara kita Seperti itu Kemudian video reaksi Berisi komentar Anda Terhadap video aslinya Ini maksudnya Kita membuat video Atau membuat konten Tapi kita berbicara Misalnya nih Kita Melihat nih Ada rap Atau ada Video orang lain Yang memang Lagi booming Kita harus pasang Video kita Suara kita Kita edit sebagus Mungkin Kemudian kita upload Ke Youtube Itu bisa Rekaman karya Kreator lain Yang sudah Anda edit Dengan Menambahkan Jalan cerita Atau komentar Jadi rekaman orang lain Video-video orang lain Misalnya nih Kita Ambil Ada video Apa namanya Konflik Misalnya Berarti kita harus Menghapus suara Orang lain Kemudian kita menambah Suara kita Seperti itu Kemudian yang tidak boleh Contoh hal yang tidak boleh Dimonetisasi Video singkat Yang Anda Komplikasi Dari situs Media sosial lain Video singkat Misalnya nih Kita ambil video Dari Kita ambil video Dari TikTok Misalnya Itu tidak boleh Atau Snap video Juga tidak boleh Kemudian yang kedua Koleksi lagu Dari beragam artis Jadi koleksi lagu Dari beragam artis Ini maksudnya Satu video Tapi macam-macam Macam-macam Apa namanya Lagu ya Dalam satu video itu Atau Back sound Ya Hak cipta orang lain Itu juga tidak boleh Kemudian klip yang Menampilkan berbagai Momen dari acara Favorit Anda Yang Diedit menjadi Satu dengan Sedikit atau Tanpa Narasi Jadi video yang Kita mau upload itu Kita harus memberikan Narasi yang baik Seperti itu Kemudian promosi Konten orang lain Promosi konten orang lain Itu maksudnya Kita Memberikan promosi Misalnya nih Konten orang lain Kita mempromosikan Misalnya nih Di komentar Kita kasih link Kemudian di Deskripsi Kita kasih link Konten orang lain Itu juga tidak boleh Ketika nanti Dirazia oleh pihak Youtube Kita akan kena Dismon Seperti itu ya Oke Kemudian Yang di bawah Edit channel Anda Lalu ajukan Permohonan monetisasi Kembali Jadi Saya harus Mengedit kembali Video-video saya Kemudian nanti Saya mengajukan lagi Lakukan perubahan Pada channel Anda Berdasarkan Masukan kami Perubahan dapat Berupa Mengedit atau Menghapus video Dan memperbarui Detail video Anda dapat Mengajukan ulang Permohonan Mulai dari Tanggal 26 Agustus 2021 Selama channel Anda Memenuhi Persyaratan Jumlah minimum Subscriber Dan jam waktu Tonton publik Jadi jam waktu Tonton publik Saya itu 5.755 Jam waktu Tonton publik Kemudian subscriber Saya baru 1880 Teman-teman Oke Seperti itu Teman-teman Jadi ketika kita Mau mengedit video Kita pilih video Kemudian Misalnya kita Mau menghapus Atau mengedit Kita mengedit Aja Salah satu Ini contoh Saya mengedit Kita klik Tanda pensil Ini Kemudian kita Mengedit Judul Atau deskripsi Saya jarang pakai Deskripsi Saya judul Aja Misalnya ini Persatuan umat Beragama Untuk Indonesia Maju Kita tambahkan Aja Oke Setelah itu Kita edit Kita klik Simpan Di pojok kanan Oke Nah setelah itu Kita kembali Jadi Nanti Selama 30 hari Atau beberapa Minggu ke depan Ini kita harus Mengedit Melihat detail Video-video kita Yang memang Konten berulang Kita hapus Atau kita mengedit Kembali Biar lebih Bagus Sehingga Tidak Terjadi Dis Monetisasi Teman-teman Jadi ini adalah Salah satu Hal yang Tidak saya Sangka-sangka Dan terjadi Pada diri saya sendiri Channel saya sendiri Alila Channel Akhirnya Dari Alila Channel Saya juga mengedit Nama Kemudian Profilnya Backgroundnya Juga saya edit Semuanya Kemudian Nanti akan Saya ajukan Pada tanggal 26 Agustus Atau setelah 26 Agustus Nanti Jadi mudah-mudahan Teman-teman Yang lain juga Ketika mengupload Video harus Dipelajari lagi Diteliti lagi Agar ketika Sudah banyak Viewersnya Sudah banyak Subscribernya Sudah banyak Jam tayangnya Tidak sia-sia Teman-teman Ini mudah-mudahan Saya sendiri yang alami Teman-teman Saya juga Memang bingung Juga saat ini Ya mau gimana lagi Itu adalah Mungkin cobaan juga Ya bagi kreator studio Kreator youtube Ya kreator Para kreator Ya Tapi saya rasa Bukan hanya saya sendiri Yang mengalami hal Seperti ini Tapi banyak juga Yang mengalami hal Seperti ini Mudah-mudahan Tidak terjadi pada Kreator studio Kreator yang lain Teman-teman kreator yang lain Ya Bagi para youtubers Yang lain Yang mudah-mudahan Ini saja Yang bermanfaat Ya dapat Kita pahami bersama Bahwa Ya mohon Diteliti sebelum Mengupload video Di youtube channel anda Mungkin itu saya Terima kasih teman-teman Semoga Apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat Dan Dapat Kita Pelajari bersama Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam hormat Saya dari Alila channel Terima kasih Terima kasih teman-teman